Intro Kantor Kesehatan Pelabuhan Dua Banten mengadakan pelatihan kegawat daruratan medis di kapal bagi perwira kapal dalam rangka penyegaran kapasitas petugas kesehatan di kapal penyeberangan Selat Sunda 14 sampai dengan 15 Maret 2023 yang diikuti sebanyak 30 peserta perwakilan dari pihak ASDP, GAPASDAP, INFA, BPTD Wilayah Kerjaan 8 Banten Di hari yang sama pula, Kepala KKP Dua Banten Dr. Sedia Dwi Sangka membuka acara dan sebagai pemberi materi public hearing RUU yang didampingi koordinator UKLW Dr. Ben Hart dan koordinator SPRI Bapak Enak Berikut wawancara Lugas TV Oke sahabat Lugas TV, siang ini saya menyambangi kantor kesehatan Pelabuhan kelas 2 Banten Tentunya menarik dimana beberapa hari ke depan ataupun tidak lama lagi akan menyambut yaitu perayaan Idul Petri Tentunya ini menjadi tradisi ya dari kementerian perhubungan baik kementerian yang melakukan persiapan-persiapan gitu ya Dan dari dinas kesehatan, kementerian kesehatan juga melakukan rangkaian kegiatan Dan saat ini saya berada di kantor kesehatan KKP kelas 2 Banten Di sebelah saya yaitu Kepala Kantor KKP kelas 2 Banten Selamat siang Pak Dokter Selamat siang Mohon maaf mengganggu Oke informasi yang kita dapat Pak Dokter Terada dua hari kegiatan yang sedang berlangsung bisa dijelaskan ke sahabat Lugas TV kegiatan seperti apa ini Siap Selamat siang sahabat Lugas TV Luar biasa hari ini saya bahagia sekali nih Abang kita Bang bahagia Datang nih ke tempat kami untuk meliput Luar biasa Di dua hari ini kami Mempersiapkan Para kru kapal Ya Dalam kegiatan menyambut Idul Fitri tadi Arus mudik Dimana terjadi peningkatan jumlah penumpang Tentunya kapal kita juga harus siap Untuk masalah kedaruratannya Ya tim medis yang ada di kapal tersebut Harus kita segarkan lagi ilmunya Sehingga mereka nanti gapah Lancar Oke Kalau ada kasus mereka siap Bukannya malah lari Oke Nah mereka jadi siap untuk memberikan pertolongan Karena pertolongan kedaruratan itu sangat tergantung dengan Waktu golden period tadi Waktu yang sangat sedikit Nah di kesempatan ini Teman-teman dari kru kapal Itu kita siapkan dari beberapa sisi Yang pertama keahlian tentang kedaruratan jantung Jadi kalau ada masalah jantung mereka Udah tau nih mau diapain Kedaruratan masalah kebidanan Ada kayak Seperti ingin partus gitu Nah ini bisa dilakukan Pertama ditahan duduk sedikit Ditunggu waktunya Dan kalau memang harus partus disana Mereka bisa melakukan dengan baik gitu Yang ketiga Masalah trauma Misalkan ada yang jatuh luka Mereka tau gimana cara menghentikannya Kalau ada patah kaki gimana dia cara mengikat Pertolongan pertama Iya pokoknya intinya Agar penyakit yang darurat tadi Tidak mengakibatkan kematian Dan tidak menjadi semakin parah Ini yang dilakukan kegiatan Dari Kementerian Kesehatan ya pak dokter ya Betul Jadi kalau berbicara Tentang vaksinasi nih ya Boster tiga Dari Dinas Kesehatan Ataupun dari Kementerian Kesehatan CKP Masyarakat pelabuhan lah bahasanya Kalau guru kapal itu masyarakat pelabuhan Sudahkah Tingkat Vaksinasi sudah mencapai Berapa persen nih Alhamdulillah Dari vaksinasi pertama Vaksinasi kedua Lalu boster satu Dan boster dua bahkan Ini kami selalu mengawal Di Pelabuhan Merak Bahkan sampai berapa bulan Hampir seluruh kapal itu kita yang masin Gitu Sembilan puluh Persenan Sembilan puluh lima persenan Kru kapal Itu vaksinnya ada di KKP kelas 2 Banten Karena kita mendekatkan layanan Jadi vaksinasi yang kita berikan Kita lakukan di Jemput bola Jemput bola Agar mereka juga tidak Waktunya tidak terbuang banyak Tetapi Hasil yang didapat Efektif Oke pak dokter Kalau berbicara lonjakan Pemudik ya Tentunya ini kan sudah budaya gitu ya Dari persiapan SDM dari KKP Seperti apa nih pak dokter Ini kalau diceritain semua panjang nih Tapi gak apa pak Sedikit-sedikit saya ceritakan Yang pertama Untuk persiapan pelabuhannya Nanti dari sisi Seksi penyihatan lingkungan kita Ini menyiapkan Jadi kita akan survei nih Mendekati hari hanya Teman-teman akan survei ke lapangan Akan lihat Ada makanan kedaluar sangat Ada makanan berisiko Untuk menularkan penyakit Ada gak Terus faktor-faktor penyakit Itu ada gak Kalau ada harus diapain Terus mungkin kita juga melakukan Fogging vokal Jadi untuk membunuh nyamuk-nyamuk yang berbahaya Itu dilakukan Sama kita Sambil menyiapkan Wilayah-wilayah Jalur-jalur yang mungkin Nanti terintegrasi dengan kepolisian Terintegrasi dengan yang lain Agar ini bisa dilakukan Terus dari sisi kapalnya Kapalnya kita survei Kita monitoring Dari sisi kesehatannya Teman-teman di kesehatan wilayah Ini saat ini Sedang melakukan monitoring evaluasi Ke kapal Untuk melihat fasilitas Kesehatan yang ada di kapal Dari sekian puluh kapal Saat ini sudah Lebaran masih Melasih jauh Tapi kita sudah melakukan Kurang lebih 30-40% Kita periksa Oke Maksud saya gini Pak dokter Artinya SDM Sumber daya manusia Yang ada Atau personal lah gitu Tenaga disitu Kayak kira Sudah cukup Untuk Sama-sama Untuk Mensukseskan Mudik 2023 ini Begini Pak Sobat Tugas TV Terutama sahabat saya Bukan saatnya lagi kita mengeluh Artinya tenaga yang ada Oh ya itu Itu yang kita Luar biasa Itu yang harus kita Maksimalkan Yang tenaga yang ada Itu yang dimaksimalkan Luar biasa Oke Terakhir nih Pak dokter Menyampaikan pesan Kepada masyarakat pelabuhan Ya masyarakat pelabuhan Baik kru Baik di wilayah bantet ini Supaya Ini berjalan dengan baik Tentunya ada sinergitas Bisa menyampaikan melalui Sahabat Melalui Dugas TV Baik Sahabat-sahabat Dugas TV Di Lingkungan Pelabuhan Merak Tentunya menghadapi Situasi arus mudik Yang nanti Mungkin Sangat besar Seperti tahun lalu Yang pertama Kita harus bekerja Efektif Efisien Harus bahagia Jangan Stress Justru kitanya Harus Santai 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 Maksudnya Kita jangan terlalu Beban pikiran Tapi kita Memaksimalkan Tugas-tugas kita Kita bagi tugas kita Sesuai dengan Kemampuan kita Masing-masing Kami dari sisi Kesehatan Tentunya Dari ujung Dari faktor resiko Terjadinya penyakit Kegawat darurat Kita siapkan Nanti pak Bagi kita akan Nyiapin selain posko Kita nyiapin obatnya Kita nyiapin ambulannya Ada satu lagi Ambulan motor Yang kita siapin Ambulan motor Kita siapin Tujuannya apa Tujuannya agar Golden period Saat kemacetan tadi Kita bisa dapat Nah itu bisa kita tangani Sehingga waktu masuk ke Kapal Tidak dalam situasi yang berat Gitu Oke pak dokter Ini sedikit saya potong Artinya Fungsi Kehadiran Daripada KKP ini Buat masyarakat Pengguna jasa juga Sangat Oh bukan masyarakat Pelabungan Semua Oh luar biasa Itulah kegunaan Daripada Ambulan motor Atau ambulan disediakan Ketika ada masyarakat Yang mudik Yang merasa Kecapean atau apa Dengan Sigap bisa Menghubungi Atau Mereka lalu lalang Atau seperti apa Teknis Ada dua hal Nanti akan kita siapkan Emergensi kontak Oke Emergensi kontak Yang kedua Emergensi kontak Tidak secepat itu Tersosialisasi Pasti Tapi yang kedua Balik penting Nanti teman-teman kita Akan muter Kita ada empat motor Yang kita siapkan Dengan sirine Dan seragam khusus Sehingga tidak Dimanfaatkan oleh Oknum Kita keliling Dengan Menhidupkan Sirine Jadi mereka akan Melihat Oh ada apa Oh Ambulan motor Nah ini yang bisa Dimanfaatkan oleh Teman-teman Sekedar info Tahun lalu Itu dari Seratusan Seratus dua puluhan Pasien yang Kita record Di laporan kita Itu sekitar Lima puluh Sampai enam puluh Orang Itu memanfaatkan Sarana Prasarana Atau layanan Dari ambulan motor Sangat ringan Hampir lima puluh persen Iya Hampir lima puluh persen Sebenarnya ringan aja Hanya diberikan Noksigen Kasih minum Kasih obat pusing Selesai masalahnya Oke Ada berapa audit itu Ambulan motor kita Ada empat Empat Kita akan siapkan empat Oke Sahabat Dugas TV Menarik Singkat kita wancara Dengan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tentunya Baru saya tahu nih Sahabat Dugas TV Jadi Tentunya Bukan masyarakat Pelabuhan Masyarakat yang mau menyebrang Yang kelelahan Yang melaksa fisik Segala macam Dapat Dapat Menghubungi nanti Pihak kantor kesehatan Pelabuhan Tentunya Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kota Tentunya Bagaimana Pengguna jasa Masyarakat Yang mau Mudik lah Istilah yang mudik Bahwa mau ketemu sama keluarga Tetap Jaga kondisi sehat Tentunya Ketikapun fisik lemah Di Pelabuhan Merak Sudah ada Dinas Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Yang sudah Menyediakan fasilitas Terima kasih Pak Dokter Terima kasih Mudah-mudahan Ini kayaknya Buat tim KKP Kerja keras nih Sampai sekarang Sampai habis Lebaran nanti Oke Sampai jumpa Dengan konten berikutnya Siap Terima kasih Dokumen emat selalu aktif di lapangan Bisa Minta penjelasan sedikit Pak Giat ini Pak Giat ini berguna untuk Kru kapal Seperti tadi Pak bilang Kru kapal itu bisa Menangani Kalaupun ada kasus-kasus Yang Tadi ada Penyakit jantung Ada Kesalinan Ada luka maka Harapan kita Mereka semua Kru yang sudah dilatih ini Tidak menghindar lagi Tapi mendekat Menolong Itu harapan kita Dibuat Terdepan lah Kalau ada Exiden kejadian ya Pak Boleh tahu tadi Trainernya dari mana Kalau pelatih itu Kita ambil yang Memang profesional Dari 119 Dari Spesialis jantung Dari Dokter Ari Atma Juga ada Ada Dari PMI Terus dari RSUD Spesialis jantungnya Bidang Bidang Dari Dinas Kesehatan Untuk pelatih Masalah Bidang Pak Ini memang program Tahunan dari KKP 2 Banten Dari Kementerian Atau memang Di luar Ini program Pertama dari Kementerian Kalau yang kemarin Program Kita Yang pertama itu Kita bikin Ada niat Kita lah Niat kita Dan dibantu oleh Tihak Luar Akhirnya terjadi Nah setelah melihat itu Kita bikin Kita ajukan Pemerintah Pemerintah Menganggarkan Akhirnya kita bikin Yang kedua ini Dari program Pemerintah Tadi kan harapan Untuk Giat ini Pemerintah Coba mungkin Bisa disampaikan Untuk KKP 2 Banten Dengan Giat ini Harapannya Ini terus berlanjut Kegiatan ini Karena berguna Untuk Kru kapal Dan kita Pertama Pengundas jasa Bisa tertangani lah Kalau ada Harapannya sih Gak ada kejadian Tapi kalau pun ada Bisa tertangani Karena kita Tiap tahun melatih Kesiapan Rekan-rekan Di kapal Itu mungkin Makasih Pak Saya boleh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.